Hai guys welcome to my channel nah di video aku kali ini aku mau nge-review tempat yang aku kerjain di hongkong ya ini tempatnya ini nah disini ini pintu keluar ya bentar aku buka nah ini pintu keluar pintu utama ya ini ini pintu utama ya nah disini disiapin masker jadi mau kalau mau keluar pakai masker terus kalau mau masuk rumah itu nah ini aku kasih lihat ya kalau masuk rumah kan ada keset tuh di depan pintu tuh kesetnya disemprot pakai ini guys pakai alkohol ini buat keset buat bersihin sepatu atau sendal kita yang mau masuk ya gitu jadi untuk menjaga kebersihan gini jadi sendal sepatu bisa masuk asal disemprot dulu kesetnya ya alasnya itu terus ini komputer ada buat print juga ya terus bahannya ini tv nih ini tv aku ini kelihatan aku disana ya terus ini nah atasnya ini ada lemari yang nempel tembok ya ini buat hiasan aja dan ada laci-lacinya tuh terus ini juga lemari lemari ya isinya kayak gini isinya tuh ya biasa aja sih tuh lemari banyak yang kosong karena banyak barang yang udah dibuang ya terus ini tempat jemuran di dalam biarin aja ya biar kalian tahu ya ini yang real ini jemuran aku di dalam ini kami bikin jemurannya di dalam jadi jemuran ini gak pernah keluar jadi aku tuh gak pernah jemur di luar ya nah itu kan di luar ada ada yang jemur di luar itu ya tuh di luar jendela maksudnya ya ada seperti ini tapi di tempat aku tuh gak ini ada pengamannya disana ya ini di luar jendela ini ya tuh kalian liat ya ini luar jendela itu ada pengamannya nah ini jendela jemuran ya tadi ya disini tuh ada laci-laci nah disini taruh kursi ini ini kursinya bisa jalan kan ini buat kalau mau keluar kan pakai sepatu sendal gitu ya duduk disini mereka duduk disini pakai sepatunya nah ini sofa buat nonton tv terus ini mejanya nih buat anak aku anak wedok ya kalau belajar disini walaupun punya kamar sendiri tapi tetep aja mau di luar ya sofa ya terus ini meja makan ya sebenernya sih rumah rumah aku disini tuh berantakan memang berantakan ya biasa aja gitu loh kayak ini meja makan ya ini meja makan ya terus ini tadi samping sebelah kanan pintu masuk ya ini juga ada lemari buat lemari hias aja dikasih kayak gini main-mainan kayak gini nah ini ini tuh lemari sepatu nomor sepatu ya nomor sepatu ya jadi isinya sepatu sepatu semuanya terus sebelahnya nih dapur ya kayaknya aku pernah nge-review dapur aku aku ngelain lampu nah ini langsung kulkas ya kulkas ya pintu dua terus ini ini tempat beras ya terus ada mesin kopi ya ini terus ini ini resko kerako seperti ini ada menitanya ya ini di tombol-tombol-tombol kayak gitu ini ini tempat bumbu-bumbu disini di rak ini ya aku candeli terus atasnya ini juga lemari-lemari semuanya nih isinya ya kayak piring langkok kayak gitu lah ya gak perlu aku buka ya gini apakah kalian pengen lihat aku ini aku buka deh kayak gini sini disini ya seperti ini mangkuk piring terus ya kopi-kopi gitu terus belahnya ini ini bumbu-bumbu juga disini minyak terus kacap asin garam nah itu kelihatan kan kalian merica pokoknya bumbu-bumbu lah ya terus ini gelas ini gelas dipakai sehari-hari ya ini punya aku itu punya anak wadu terus ini kompor kompor ya buat masak ya ini tuh masakan sisa tadi pagi terus disana juga bumbu-bumbu kayak bawang merah bawang putih tomat bawang bombay kentang jahe kayak gitu dan itu ada kipas anginnya ya ini buat lapiring aja ini terus di bawah kompor juga ada lemari disini ini isinya juga kayak gitu beberapa beberakan kayak gitu semuanya terus yang ini sebelahnya ini buat peso ya buat pisau disini kunti pisau tempat sampah ini sapu sama aja di Indonesia kayak di Indonesia ada sapu ada serok sampah nah nah kalau disini ini tuh nah ini tong sampahnya kan ada plastik dua ini pakein ya ini sampahnya ya ini tuh ada jatah dari setiap apartemen dapet ya ini satu bulan sekali gitu dapet sini air minum air panas ya jadi aku gak pake air panas yang langsung nancep itu gak ini yang isi ulang gitu ya kalau udah habis diisi gitu ini jadi ini ya dapur aku terus mesin cuci nya di bawah ini tuh mesin cuci ini udah ya aku matiin ya tuh gelap deh terus buat kamar ya buat buat kamar ya ini ada piano ya ini dari dapur tadi sebenarnya dapur meja makan terus piano ya ini AC nya di atas meja sini kelihatan gak ini jam 4 4.5 4.9 eh 4.5 bener nah ini aku mau nge-review kamar nah ini kamar kamar pertama kali kamar aku gak sih pertama ini kamar aku tuh disana ya berantakan banget kamar aku aku tadi habis main lebih nyantai dari atas gak aku beresin ya ada kipas angin banyak boneka disana yang mengin aku ya ini tempat tidur aku di atas terus lemari pakaiannya di bawah ya nih ini 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 sebenarnya tuh tangga ini buat naik ya cuman aku gak bisa gak bisa pake karena tangganya ini terlalu lurus 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 nempel time buat oh gak bisa yaudah aku pakai buat ini lotion gitu terus aku akhirnya pake tangga ini deh tapi gak apa-apa yang penting aku bisa naik ya terus kamar kedua ini kamarnya anak wedok yang kecil ya anak aku yang kecil ya ini nah ini dia tuh gak tau ya anak-anak tuh gak suka rapi ya kalau aku rapiin tuh kayaknya dia tuh gak suka kalau aku rapiin tuh kayaknya dia mikirnya bukan barang aku bukan milik aku kayak gitu loh ini mereka suka berantakan sih ini jendela ya sebenarnya dia tuh punya meja belajar sendiri ya tapi dia suka di luar nah itu biasaan ini kamarnya di atas juga ada lemari dia ada tangga untuk naik sebenarnya dia juga gak suka ini tangga karena terlalu ini berdiri terlalu lurus gitu loh gak suka tapi gak apa-apa dia pun juga pakai warnanya dia milih warna yang kayak ini terus ini kamar mandi buat bertiga ya kamar mandi buat bertiga ini aku sama anak aku berdua ini ada kaca nah ini di dalam kaca ini ada isinya terus terus ih jangan lihat atas tempat mandinya kayak gini ya aduh jadi kamar mandi jadi kamar mandi ini buat bertiga terus ini kamar anak aku yang kedua yang gedein ini nah ini kalau dirapiin dia gak suka gak mau gitu loh ya kayak gini ya berantakan kayak gini paling aku cuma bersihin lantai gitu ini sebenarnya itu berantakan ini ini juga semuanya lemari isinya buku-buku dia dia kan suka beli kayak gini buku-buku cerita gitu ini boneka terus yang terakhir ini ini kamar simbok ya kamar simbok sama bapak itu di dalam itu ada kamar mandi karena dia tuh gak tau kenapa dari dulu emang selalu ditutup ya kamarnya dia selalu ditutup ya aku tuh bukannya kalau dia di rumah aja kan di rumah dia ada gitu jadi sesederhana ini guys ya sesederhana ini guys di Hongkong itu jadi gak ribet gitu loh jadi buat teman-teman aku yang mau kerja di Hongkong jangan takut di Hongkong sama aja sama kayak di India udah ya gitu aja ya review rumahku terima kasih bye